Hai, selamat datang kembali, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang forecasting. Seperti yang kita tahu sebelumnya, cara-cara forecasting bisa menjadi kualitatif atau kuantitatif. Cara-cara kualitatif tidak membutuhkan empirical data analisis dan menggunakan jumlah data minimum. Metodologi estimasi menggunakan pengetahuan, pengetahuan, dan intuisi orang yang sangat berperiksa di dunia. Mereka dapat memberikan kebijakan masa depan. Tentu saja, cara ini mempunyai bias tinggi. Namun, ketika situasi pengetahuan adalah fake dan hampir tidak ada data historis, pengetahuan ini adalah solusi yang kuat. Tentu saja pengetahuan yang biasanya menggunakan pengetahuan kualitatif adalah pembangunan produk baru, pembangunan teknologi baru, dan lain-lain. Konteks di mana pengetahuan kualitatif pengetahuan kualitatif akan menggunakan pengetahuan kualitatif adalah apabila pengetahuan kualitatif akan mengembangkan dari pengetahuan pada perjalanan sebelumnya. Tentu saja, pengetahuan kualitatif akan dipredikasi kualitatif. Contohnya, syarikat ingin mengembangkan kategori produk baru atau mengambil teknologi industri 4.0 baru untuk menambahkan efisiensi mereka dalam perjalanan produksi. Kondisi kedua adalah berkaitan dengan jumlah besar data lokal yang sangat fokus yang tidak tergantung dalam kondisi kualitatif. Contoh yang jelas adalah apabila syarikat ingin mengembangkan operasinya menjadi tempat baru. Data sebelumnya bisa digunakan untuk kualitatif pengetahuan kualitatif juga bisa digunakan untuk mengembangkan tren tersebut berkaitan menggunakan pengetahuan ekspert. Metode pertama dalam pengetahuan kualitatif adalah opini eksekutif yang menggambangkan kumpulan ekspert dan manajer yang berkerja bersama untuk membincangkan topik spesifik seperti pengetahuan produk untuk kualitatif selanjutnya. Dengan cara ini, mereka menggambangkan pengalaman manajer yang berkaitan dengan model statistik deskriptif, seperti min, average, mode, dan setelah. Meskipun kumpulan berkaitan dengan ekspert yang sangat tinggi, mungkin berkaitan pengetahuan yang sangat susah untuk mengembangkan dan mungkin menggambangkan lama karena setiap dari mereka ingin mempunyai pengetahuan mereka diperkenalkan dan menggunakan. Fenomen ini dipanggil pengetahuan kumpulan berkaitan. Apabila kumpulan ekspert berkaitan pengetahuan kumpulan berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan untuk mencapai konsensus, kita akan kembali dengan metode kedua kualitatif yang kita panggil DELBEE. Dalam metode ini, tiga jenis partisipan terlibat dalam proses, yaitu pengetahuan, pengetahuan, dan pelanggan. DELBEE ini dipanggil oleh universiti untuk menjaga masa depan kurikulum edukasi. Di sini, mereka memperkenalkan tim kurikulum yang berkaitan, profesor universiti, representatif yang datang dari masyarakat, dan juga industri yang mempunyai pelanggan. Survei market adalah metode yang lain dalam pengetahuan kualitatif, di mana syarikat meminta pelanggan tentang pengguna, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka tentang produk, dan sebagainya. Dalam survei, syarikat menyadari kadang-kadang, apa yang pelanggan berkata berbeda dengan apa yang syarikat melakukan. Meskipun untuk beberapa pelanggan, mereka menjawab pertanyaan, apa karakteristik produk yang Anda inginkan di masa depan. Ini sulit untuk menjawab, karena pelanggan biasanya tidak mempunyai pengetahuan produk tentang apa yang baik, dan apa yang tidak baik tentang produk. Survei market masih menarik untuk melakukan. Seperti metode dalam desain produk yang kita panggil fungsi kualitas, opini pelanggan mempunyai pengetahuan penting sebagai input untuk kualitas. Terima kasih banyak untuk menonton! Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!